Di episode kali ini, saya akan membahas mengenai type of shop. Apa itu type of shop? Kenapa type of shop itu penting? Jangan kemana-mana, tetap di channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Jaki, di channel Jaki Zulfikar Foto dan Video. Di channel ini, kita akan selalu membahas mengenai produksi foto dan video. Jadi, buat teman-teman yang merasa tertarik di bidang foto dan video, bisa langsung saja klik tombol subscribe di bawah dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya biar tidak ketinggalan update-update video dari channel ini. Langsung saja kita ke pembahasan. Seperti yang sudah kita singgung tadi, pembahasan kali ini kita akan membahas tentang type of shop. Apa itu type of shop? type of shop itu bahasa dari foto atau video itu type of shop adalah teknik pengambilan gambar. Kalau kemarin kita membahas tentang sudut pengambilan gambarnya, ini teknik pengambilan gambarnya. Yang kita biasa sebut type of shop. Nah, type of shop sendiri banyak macamnya. Nah, banyak jenis-jenisnya type of shop sendiri dan buat teman-teman yang ikutin, sebenarnya type of shop itu tergantung siapa yang menjelaskan. Pemahamannya itu fleksibel. Sebenarnya type of shop ini fleksibel ya. Jadi, tergantung pemahaman orangnya. Karena kalau misalnya teman-teman lihat di internet pun, banyak macamnya type of shop itu. Tiap orang punya standar type of shop sendiri. Jadi, ini bukan pakem yang wajib atau yang paling benar. Tapi ini yang saya dapat di bangku kuliah waktu itu. Jadi, saya menjelaskan apa yang saya dapat dan apa yang saya lakukan di dunia foto video. Standar yang saya pakai type of shop itu yang seperti ini. Type of shop yang pertama adalah long shot. Teman-teman bisa lihat. Apa yang terjadi kalau misalnya di YouTube saya pakai long shot. Long shot itu benar-benar objek. Jadi, misalnya kita sebut anatominya ini manusia ya. Objeknya bakal terlihat kecil, lebih memperlihatkan lokasi. Biasanya type of shop ini saya pakai untuk memperlihatkan kegiatan objeknya. Dan lokasi objeknya itu berada di mana sih. Yang kedua berikutnya adalah full shot. Nah, full shot itu hampir sama kayak long shot. Tapi, nggak seluas long shot tentang penjelasan si lokasi si objek itu. Yang berikutnya adalah medium long shot. Teman-teman bisa di sini lihat. Semakin fokus ke objeknya. Tapi, medium long shot ini kalau saya lihat di beberapa di internet. Ada yang ngomong itu cowboy shot untuk di perfilman atau apa. Di mana dari lutut ke atas terlihat, lutut ke bawah, nggak kelihatan. Jadi, kayak cowboy yang ngeliatin sarung pistol atau aksesoris yang dipakai cowboy itu. Ini bisa disebut juga medium long shot. Yang berikutnya adalah medium short. Semakin fokus. Lihat, semakin fokus lagi ke objeknya medium short ini. Benar-benar dari, kalau anatomi tubuh, bisa dibilang dari antara pinggang ke atas. Itu medium short. Yang berikutnya adalah medium close up. Makin padat lagi. Tapi, masih terlihat. Objeknya itu masih kelihatan enak dan nggak terlalu padat banget. Tapi, semakin fokus ke objeknya. Jadi, dari penjelasan saya yang tadi, type of short itu benar-benar memperlihatkan jenis-jenisnya. Itu tingkat luasnya gambar yang kita ambil. Yang berikutnya itu close up. Tadi, setelah medium close up. Ini close up standar yang biasa saya benar-benar pakai. Di, pembahasan-pembahasan Youtube saya. Di, hampir setiap gambar di Youtube saya. Untuk yang penjelasan kayak gini, ngambilnya close up. Jadi, teman-teman atau penonton di sini. Bisa benar-benar ngerasa terkonek dengan saya. Benar-benar fokus ke pembicaraan saya. Tanpa terganggu dengan objek-objek yang di luar saya. Yang berikutnya itu adalah extreme close up. Kalau anatomi tubuh. Kalau yang saya bilang dari tadi, anak atomi tubuh itu dari kepala sampai kaki. Kalau misalnya kita ngambil gambar benar-benar muka aja juga. Sebenarnya itu udah termasuk extreme close up kalau kata saya. Tapi ada juga yang benar-benar ngomong bahwa extreme close up itu. Kalau misalnya kita ngambil mata aja. Ngambil mulut aja. Benar-benar. Pokoknya dari close up ke atas. Ya, maksudnya dari close up ke extreme close up. Dari medium close up, dari medium close up ke atas itu. Benar-benar kita fokus banget untuk melihat ekspresi si objeknya. Kita bisa dibilang objeknya manusia itu benar-benar ekspresinya kita dapat. Apalagi udah extreme close up. Dimana kita ngambil cuma misalnya matanya aja. Mulutnya aja. Ekspresi itu bakal terlihat benar-benar sangat jelas. Yang terakhir adalah overhead shoulder atau over shoulder. Jenis type of shot ini biasanya dipakai untuk memperlihatkan sudut pandang objek. Dimana objek ini membelakangi si kamera. Jadi kita kayak ngambil punggungnya. Sedikit punggungnya untuk memperlihatkan ke penonton sudut pandang atau pandangan si objek itu kemana. Overhead shoulder ini atau OS atau over shoulder ini. Memperlihatkan lawan bicara si objek yang punggungnya kelihatan itu. Kalau enggak apa yang dia lihat di sekitaran dia ada apa aja. Itu biasanya kita pakai overhead shoulder atau over shoulder ini. Nah cukup sekian pembahasan saya mengenai type of shot. Semoga penjelasan saya benar-benar bisa diterima sama teman-teman dengan jelas. Dan saya tekankan satu kali lagi, sekali lagi, bahwa ini bukan pakem yang wajib atau benar-benar yang pasti itu seperti ini. Karena saya bilang di awal bahwa type of shot itu pemahaman orang-orang berbeda-beda. Dan patokan orang-orang itu berbeda-beda. Tergantung pengalaman atau ngambil referensinya dari mana. Kalau saya sendiri dapat jenis-jenis type of shot ini dan saya praktekan di dunia kerja saya itu saya dapat di dunia kuliah. Dan kalau ada teman-teman yang kurang setuju atau misalnya ada masukan buat saya bisa langsung tulis aja di kolom komentar. Jadi disini karena saya enggak mau cuman, disini saya enggak ngajarin. Saya juga disini sama-sama belajar. Dan dengan ngasih penjelasan kayak gini saya juga teringat lagi, jadi lebih belajar lagi. Dan bisa refresh lagi lah, refresh kembali ilmu-ilmu yang dulu saya pelajari. Sekarang bisa saya praktekan lagi. Nah cukup sekian dari saya, sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!